Oke, dan ini dia untuk tes kamera antara Redmi Note 10S versus Vivo Y21S. Dan untuk harganya sendiri, kedua handphone ini dibanderol dengan harga Rp 2.799.000. Jadi, untuk di harga yang sama, ini untuk kualitas video kamera depan, saya ambil di resolusi 1080. Jadi, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk di resolusi kamera depan, kedua handphone ini mentok di 1080. Namun, untuk di resolusi kamera belakang, ini untuk Redmi Note 10S lebih unggul. Soalnya, untuk 4K sama 1080, 60fps sudah support. Untuk di Vivo Y21S ini mentok di 1080. Dan sekarang kita coba bawa ke luar ruangan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini jadi, kalau misalkan teman-teman menghadap sumber cahaya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk menyamping dan ini untuk membelakangi sumber cahaya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba bawa jalan. Dan sekarang kita coba untuk recording kamera belakang. Oke, dan ini dia untuk perekaman kamera belakang. Ini saya ambil di resolusi 1080. Frame per second-nya ini saya aktifkan di 30fps. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita tes untuk stabilnya. Kita kukul daun. Ini untuk Redmi Note 10S agak patah-patah ya. Mungkin butuh update-an software. Dan sekarang kita coba untuk aktifkan di 1080. Frame per second-nya untuk Redmi Note 10S. Kita aktifkan di 60fps. Nah, dan ini dia untuk 1080, 60fps di Redmi Note 10S. Saya sudah aktifkan. Coba oleh teman-teman, tilai sendiri. Untuk pergerakannya ini lebih smooth ya. Yang Redmi Note 10S lebih enak gitu. Dan sekarang kita coba aktifkan untuk di kualitas 4K Redmi Note 10S. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Perbedaan bentuk 4K di Redmi Note 10S 1080 di Vivo Y21S. Oke? 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!